Bagaimana juga hukuman sungkeman kepada kedua orang tua, lebih baik dihindari ya, karena ada urusan tunduk ruku ini yang memang gerakan ibadah hanya kepada Allah, salah mana orang tua boleh kita cium tangan, gak masalah, kalau tujuannya cium tangan, menundukkan kepala gak masalah, tapi kalau untuk menundukkan kepala sampai ke dekat kaki segala ini, lebih baik dihindari, Karena pernah Mu'ad bin Jabal r.a dalam hadis Bukhari pulang dari Yemen, ini dainya Nabi, begitu tiba Nabi turun dari untanya dari Yemen, lihat Nabi s.a.w. langsung turun dari untanya, langsung sujud depan kaki Nabi, kalau kita mungkin sungkeman itu ya, kata Nabi s.a.w. kenapa Mu'ad kau lakukan, ya Rasulullah semua orang di Yemen, kalau menokohkan satu orang, pasti dia lakukan ini, kata Nabi s.a.w. tidak hai Mu'ad, Kalau seandainya boleh orang sujud selain Allah, saya akan suruh istri sujud pada suaminya, berarti gak ada itu dalam Islam, lebih baik dihindari